Intro Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua Dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita Dan berlimpah berkat anugerah Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Belajar dari kesalahan Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami selalu mengucap syukur pada hari ini Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua Yang sudah kami rasakan setiap hari Kami mengakui bahwa sebagai manusia Kami tidak luput dari kesalahan dan kealpaan Namun kami bersyukur karena Engkau selalu menyediakan kasih karunia Dan pengampunan bagi kami Bapak kami mohon bimbinganmu dalam renungan kami hari ini Buka mata hati kami agar kami dapat melihat kesalahan-kesalahan kami dengan jelas Kami percaya bahwa dalam setiap kegagalan Terdapat pelajaran berharga yang dapat kami ambil Bantulah kami untuk tidak tenggelam dalam penyesalan Melainkan bangkit dan terus melangkah maju Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Saudaraku yang terkasih Dalam perjalanan hidup ini Kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan Salah satu yang paling umum adalah kesalahan yang telah kita lakukan Namun alangkah naifnya Jika kita hanya melihat kesalahan sebagai akhir dari segalanya Justru dalam kesalahan itulah Tuhan seringkali berbicara kepada kita Menyingkapkan keleman kita Dan menuntun kita menuju pertumbuhan yang lebih sempurna Melalui renungan hari ini Mari kita menggali lebih dalam lagi Makna kesalahan dan bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan tersebut Mari kita baca Amsal pasal 19 ayat 25 Jikalau si pencom mooh kau pukul Barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak Jikalau orang yang berpengertian ditegur Ia menjadi insaf Saudaraku Ayat ini mengundang kita untuk merenungkan pentingnya koreksi dan pembelajaran dari kesalahan Terutama dalam konteks pertumbuhan rohani kita Sesungguhnya saat kita menyadari akan kesalahan kita Maka belajar dari kesalahan adalah kunci menuju kedewasaan hidup kita Ada beberapa poin penting dalam belajar dari kesalahan Yang pertama Kesalahan adalah bagian dari kehidupan Semua orang berbuat salah Sebab di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup seseorang Melalui kesalahan kita belajar tentang diri kita Mengenal lebih dalam tentang kelemahan-kelemahan kita Tentang batas-batas kita Dan tentang bagaimana kita harus bertindak Kesalahan adalah kesempatan untuk kita dapat bertumbuh Dan kesalahan bukanlah akhir dari segalanya Melainkan awal dari sebuah perubahan untuk menjalani hidup menjadi lebih baik lagi Yang kedua Pentingnya koreksi dan teguran Koreksi atau teguran adalah bentuk kasih Ketika seseorang mengoreksi kita Itu berarti mereka peduli Dan kita peduli pada kita Dan ingin kita menjadi lebih baik Dan teguran adalah sarana bagi kita Untuk kita dapat bertumbuh Bagi hidup kita menjadi lebih baik lagi Teguran yang disampaikan dengan kasih Akan membantu kita melihat kesalahan kita Dan mendorong kita untuk berubah Tanggapi setiap teguran atau koreksi dengan hati yang terbuka Jangan defensif Dan mengeraskan hati kita Ketika menerima koreksi atau teguran dari siapapun Sebaliknya Terima itu sebagai kesempatan untuk belajar Untuk bertumbuh Yang ketiga Kunci menuju kedewasaan Diperlukan kerendahan hati dalam menerima teguran atau koreksi Orang yang dewasa adalah orang yang rendah hati Yang mau mengakui kesalahan dan menerima koreksi Orang yang dewasa selalu terbuka terhadap masukan dari orang lain Baik itu dari teman, dari keluarga, maupun dari pemimpin di dunia sekuler maupun pemimpin di bidang rohani Orang yang dewasa tidak takut untuk berubah Mereka bersedia berubah dan meninggalkan kebiasaan Dan mengadopsi kebiasaan kebiasaan yang baik Saudaraku yang dikasih Tuhan Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran Sebab memang tidak ada orang yang sempurna Akibatnya tentu kita tidak luput pula dari teguran Ditegur orang tua, ditegur guru atau dosen, ditegur pimpinan di tempat kerja Ditegur oleh pimpinan rohani atau hamba Tuhan di gereja Bahkan ditegur sendiri oleh Tuhan Ada pun respon tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda Ada yang bisa menerima dengan lapang dada Tetapi tidak sedikit yang mengeraskan hati Menjadi tersinggung, menjadi marah Dan terus bersikeras tidak mau mengakui kesalahannya Teguran Tuhan terhadap umatnya ada berbagai cara Melalui firmannya, melalui persoalan atau masalah Melalui suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan sekalipun Meski demikian, jangan selalu beranggapan bahwa ketika orang lain Sedang mengalami masalah berat atau sedang tertimpa satu sakit-penyakit Artinya orang itu sedang ditegur Tuhan karena telah berbuat dosa Tidak selalu seperti itu saudaraku Dan jangan pernah menghakimi orang dengan hal-hal yang seperti itu Bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun Belajarlah untuk tetap mengucap syukur Karena setiap teguran dari Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita Membuat hidup kita jauh lebih baik Memurnikan iman kita Dan bukti bahwa Tuhan sangat mengasih dan mempedulikan kita Maka Tuhan menegur kita Supaya kita menjadi memiliki hidup yang baik Justru ketika kita bebas dari teguran Tuhan Ketika kita melakukan hal-hal yang salah Berarti kita ini adalah anak-anak gampang Karena Tuhan hanya memberi teguran pada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Dan Tuhan membiarkan orang-orang yang sudah tidak dikasihi Karena sudah mengeraskan hati Berkali-kali ditegur Mereka tetap berkubang dalam dosa Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 6 Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Saudaraku Ayat ini mungkin terdengar kontra intuitif Mengapa Tuhan yang penuh kasih justru memberi teguran Atau bahkan penderitaan atau persoalan yang berat Jawabannya terletak pada kasihnya yang mendalam Sebagai seorang bapak kepada anaknya Sama seperti seorang ayah yang baik Mendisiplinkan anaknya Agar ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Begitu pula dengan Tuhan Allah Bapak kita Teguran dan penderitaan bukanlah tanda penolakan Melainkan bukti kasih Bapak yang ingin kita menjadi serupa dengan Kristus Melalui ujian, melalui persoalan dan cobaan Iman kita dimurnikan dan kita diperkuat Emas yang murni dihasilkan melalui pemanasan yang tinggi Demikian pula iman kita menjadi lebih berharga Setelah melewati berbagai macam teguran, koreksi, kesulitan, persoalan dan masalah kehidupan ini Teguran Tuhan seperti pemangkasan pada pohon agar tumbuh lebih subur dan menghasilkan buah yang lebih banyak Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya akan disingkirkan agar kita dapat bertumbuh secara rohani Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah selayaknya kita menerima didikan Tuhan dalam bentuk teguran Jangan sekali-kali berusaha lari dari koreksi dan teguran yang itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita Mari kita baca Amsal Pasal 10 ayat 17 Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan Tetapi siapa mengabehkan teguran tersesat Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya menerima teguran sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita Supaya memiliki hidup dalam kebenaran Tuhan Teguran layaknya cermin yang menunjukkan kepada kita sisi-sisi dari yang perlu diperbaiki atas hidup kita Melalui teguran inilah kita bisa melihat kelemahan, kesalahan, atau kebiasaan buruk yang mungkin tanpa kita sadari menghambat pertumbuhan rohani kita Teguran adalah seperti petunjuk jalan, seperti rambu-rambu lalu lintas yang menuntun kita ke arah yang benar Yang membuat kita aman dalam menjalani kehidupan ini Ketika kita tersesat dalam pikiran atau tindakan, teguran membantu kita kembali ke jalan kebenaran yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita Teguran yang diberikan dengan kasih adalah tanda bahwa orang yang menegur kita itu peduli akan pertumbuhan kita Mereka tidak ingin kita terjerumus dalam kesalahan yang lebih dalam lagi, atau yang lebih besar lagi, atau yang lebih berat lagi Seperti emas yang dimurnikan melalui api, teguran itu juga membuat karakter kita semakin murni, semakin berkilau Melalui proses ditegur dan memperbaiki diri ini, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan Mengerti dan pahamilah saudaraku, teguran Tuhan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti Melainkan sebuah anugerah yang dapat membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang lebih baik lagi, lebih dalam lagi Dengan menerima teguran dengan hati terbuka dan berusaha untuk berubah Kita akan semakin sempurna dan menyerupai Kristus Haleluya, Tuhan memberkati kita semua, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak, kami merenungkan firmanmu dalam renungan hari ini Yang menyatakan bahwa engkau menghajar orang yang dikasih oleh engkau Kata-kata ini begitu dalam maknanya ya Bapak Kami seringkali merasa bingung dan bahkan marah ketika menghadapi kesulitan atau cobaan dalam hidup ini Namun melalui renungan ini, engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami alami Bahkan yang terasa menyakitkan sekalipun adalah bukti nyata kasihmu ya Bapak Yang begitu besar pada kami sebagai anak-anakmu Bapak, bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat setiap teguran dan cobaan Sebagai bentuk kasihmu yang ingin membawa kami untuk semakin dekat kepadamu Berikanlah kami hikmat untuk menerima segala sesuatu dengan sabar dan ucapan untuk selalu bersyukur Terima kasih Bapak atas kasihmu yang tidak terukur Tuhan kami serahkan hidup kami Pakai kami untuk melakukan kehendakmu atas hidup kami Biarlah di sepanjang hidup kami Kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja Di tempat kami belajar Di tempat kami beraktifitas Dimanapun kami berada Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Allah Bapak kami Berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami Pada kesempatan ini kami percaya dengan sekenat iman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selalu ada jalan keluar Yang mengalami masalah dalam hal keuangan Soal sakit penyakit Yang mengalami masalah dalam pekerjaan Apapun masalahnya Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan bagi kami semua Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja Yang berdagang Dan melakukan usaha-usaha lainnya Dimanapun mereka berada Tuhan akan berkati Dan Tuhan jadikan mereka berhasil Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit Baik yang sedang beristirahat di rumah Maupun yang berada di rumah sakit Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan Serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka Yang hari ini berulang tahun Juga bagi setiap kami semua Tuhan Yang mendengarkan renungan hari ini Kami percaya berkat-berkatmu tersedia bagi kami semua Terima kasih Tuhan Sekala hormat, pujian, dan ucapan syukur Hanya bagi namamu yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Saudaraku Bukalah hatimu Dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini Dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku semua Saya percaya firman Tuhan hari ini Sudah menjadi berkat Yang akan menuntun hidup kita semua Saudaraku Disiplin atau teguran dari Allah Adalah bukti kasih Tuhan yang sejati Melalui kesulitan Kita dapat bertumbuh Menjadi pribadi Yang serupa dengan Kristus Mari kita terus berjalan Dalam iman kebenaran Yakinlah bahwa Allah selalu bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita Yang hidup dalam kebenaran Tuhan Roh kudus senantiasa menolongmu Dan menuntunmu Hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku Saya sangat senang sekali Dan berterima kasih Jika Anda berkenan memberikan komentar Pada konten video ini Dan bagikan renungan ini Pada teman dan sahabat Anda Agar mereka diberkati juga Melalui renungan ini Terima kasih saudaraku Sampai bertemu kembali Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.